Halo selamat datang kembali di channel saya kali ini saya akan membahas Cain On, Cain Star, dan Cain Running Cain On adalah ketika kunci kontak diposisikan ke On tetapi monitor panel tidak bisa menyala dan itu bisa disebabkan karena yang pertama kemungkinan poltec pada starting sheet pada terminal B itu tidak ada dan saat kunci kontak On juga di terminal BR juga tidak ada jadi lakukan pengukuran pada starting sheet untuk terminal B dan BR yaitu 24V apabila tidak ditemukan poltec pada starting sheet juga bisa dilakukan pengukuran pada sekring atau pius yang hubungannya dengan power supply atau power monitor dan controller dan ini bisa dilihat pada daftar di dalam copper, sekring atau pius pada unit eskavator PC300 jadi masalah yang kami jelaskan disini adalah pada unit eskavator PC300 strip 8 komatsu ini harus diperiksa dengan menggunakan tool atau apometer selanjutnya penyebab yang kedua adalah cek voltage pada baterai relay yaitu di terminal BR nya kalau kita lihat disini disini ada dua kabel kecil ini adalah terminal BR dan ini adalah terminal ground nah ini yang ada kode plus disini datangnya dari kunci kontak atau starting sheet BR kalau di komatsu ketika disini tidak ada poltec maka unit pasti tidak bisa on jadi ketika starting sheet kita posisikan on kita harus dengar apakah baterai relay ini bunyi kalau misalnya dia bunyi berarti baterai relay nya bekerja ketika baterai relay nya bekerja nanti akan menghubungkan kabel dari baterai positifnya ini baterai positif akan terhubung nanti di starting motornya dan standby 24V di starting motor tinggal menunggu starting sheet nya kita posisikan ke start jadi hanya standby saja di dalam starting motor perlu diketahui bahwa ketika kita melakukan pengukuran ditemukan di BR nya 24V tetapi kunci kontak atau monitor belum bisa menyala maka kemungkinan besar wiring keluaran dari baterai relay nya ini karena ini adalah keluarannya yang masuk ke dalam ke dalam cabin sana untuk power supply nya kemungkinan itu putus jadi periksa wiring nya kemudian terminal terminal nya barangkali ada yang kotor untuk penyebab yang ketiga adalah periksa terminal pada baterai baik itu terminal ground dan terminal positif pastikan tidak kendor dan tidak mengalami karat dan untuk memastikan baterai bagus atau tidak itu bisa melihat tutorial saya sebelumnya yaitu mengetahui kondisi baterai dengan menggunakan baterai analyzer karena dengan baterai analyzer itu bisa dianalisa secara detail untuk can start kunci kontak bisa on menutup panel menyala kemudian saat di start dia tidak bisa crank untuk menangani kasus can start dimana can start disini adalah ketika kunci kontak kita posisikan start tetapi tidak ada bunyi crank atau starting motor tidak berputar sama sekali maka kita harus lakukan pemeriksaan yang pertama adalah mengukur protek standby power pada terminal B dengan ground itu disini harus standby 24 volt karena ini dari baterai relay baterai relay kemudian ketika powernya disini standby 24 volt ada kemudian putar starting switch ke posisi start dan periksa poltek di terminal C disini yaitu harus ada 24 volt ketika tidak ada poltek disini maka harus melakukan pemeriksaan pada wiring terutama di starting switch juga di terminal C itu dilakukan pemeriksaan yang kedua adalah periksa yang ter pada terminal air safety relay jadi terminal air safety relay jangan sampai ada standby power kita ketahui bahwa pada terminal air safety motor apabila ada standby power di safety relay maka safety motor tidak bisa bekerja untuk itu periksa polteknya saat kunci kontak dalam kondisi on dan terminal air pada safety relay itu harus 0 volt begitu pula juga saat start setelah diukur ditemukan didapatkan poltek 24 volt di terminal C saat di start tapi starting motor tidak mau berputar sama sekali maka dilakukan perbaikan pada starting motornya karena mungkin terjadi kerusakan pada pull dan hole in coilnya di dalam atau ada kabel yang putus dengan catatan saat start kunci kontak ditahan disini di terminal C harus 24 volt dan terminal air di safety relay harus 0 volt dan terminal B disini harus 24 volt ketika itu semuanya sudah terpenuhi dan masih starting motor tidak mau berputar maka penyebab utama adalah starting motor selanjutnya adalah cane running cane running disini adalah istilah dimana engine bisa berputar tetapi tidak bisa hidup banyak faktor yang bisa menyebabkan cane running yang pertama adalah mungkin karena starting motor yang bekerja itu pelan karena baterainya lobet itu bisa saja penyebabnya juga dan yang kedua adalah kemungkinan filter sistemnya atau filternya filternya buntu filter bisa diguntu atau mungkin juga penyebab lainnya adalah sensornya sensor daripada fuel sistemnya karena ini menggunakan engine HPCR bisa melakukan pemeriksaan di EMV solenoidnya kemudian bisa melakukan pemeriksaan di common rail pressure sensornya karena ini salah satu sensor ketika sensornya rusak termasuk EMVnya disini ketika ini rusak maka dia bisa menyebabkan engine cane running kemudian selanjutnya adalah pastikan sensor NE biasanya disebut NE sensor yang terpasang di timing gear itu terpasang dengan baik dan wiringnya tidak ada yang putus ketika NE sensor disini putus maka unit susah untuk start atau running tetapi yang perlu kita pahami disini adalah ketika melakukan troubleshooting jangan langsung hal-hal yang sangat tinggi periksa item-item yang lebih mudah dulu barangkali pilnya habis atau kan misalnya filternya buntu atau pil sistemnya lagi kondisi hunting atau pil sistemnya hunting dan pil sistemnya kemasukan udara jadi jangan langsung memponisi injektor jangan langsung memponisi pompa pastikan elektriknya juga kita harus lakukan pengecekan dengan detail nanti untuk tutorial berikutnya kami akan bagikan bagaimana cara melakukan pemeriksaan untuk setiap sensor dan selenoid pada engine eskavator komatsu terima kasih